Terima kasih. Pengalamannya banyak, satu dari yang jenis programnya beda, karena fokus buat sprinter kan. Terus kedua, teammates di sana, teman-teman latihannya itu ada pernang olimpiknya Amerika juga, terus ada dari Hungari juga, ketemu macam-macam pernang lah di sana lah. Terus banyak sharing juga, pengalaman dan programnya, terus pertandingan di sana itu, tiap minggu ada pertandingan. Jadi pertama kali kita ikutin yang kayak gitu. Jejaran pelatih pun menilai Siman sudah memiliki kesiapan yang cukup matang. Terlebih lagi ASEAN Games 2018 adalah ASEAN Games ketiga untuk Siman. Bapak Siman ini di mid-season belum pernah mencatat waktu 25,3 dalam latihan berat gitu. Dan dia sudah buktikan di sini. Saya rasa menurut analisa kami tim pelatih ya, dan juga manager, ini sudah di track yang sangat baik dan kita tinggal lihat persiapan akhir. Saat ini Siman memiliki catatan waktu 25,3 detik di nomor 50 meter gaya punggung. Pada kejuaraan LA Invite Swimming Mid di Amerika pada 13 Juli, Siman menorehkan waktu 55 detik untuk nomor 100 meter gaya punggung. Catatan ini masih belum memperbaiki catatan waktu lama Siman yaitu 54,89 detik. Rinin Taniken, Shalendra Tama, Kompas TV, Jakarta.